Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita dalam merenungan harian GKI Kuitang Hari ini Senin 12 Agustus 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Satu Raja-Raja Satu Raja-Raja pasal 11 ayat 12 saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing Di samping putri Firaun ia juga mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Hed Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel Janganlah kamu menyatu dengan mereka dan mereka pun jangan menyatu dengan kamu Sebab pastilah mereka akan mencondongkan hatimu kepada ilah-ilah mereka Demikian firman Tuhan ini berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya, Amin Dari Nats ini tema kita berbunyi kebodohan Raja Salomo Sudara-sudari yang dikasih Kristus rasanya saya tidak pantas memberi tema renungan ini Menyangkut seorang Raja Israel yang diurapi Tuhan Tetapi dengan perasaan sayang sekali melihat nas renungan ini Pantas juga kita menyebutkan penilaian kebodohan Raja Salomo Sudah disaratkan oleh Musa untuk seorang Raja Israel Janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang Dari ulangan 17 ayat 17 Sudara-sudari kerajaan Israel ditinggalkan Daud sudah mencapai puncak kejayaan Itulah yang diwarisi oleh Salomo Namun bukan berarti kerajaan itu tidak mempunyai musuh Yang setiap waktu bisa meledak Di bagian selatan kerajaan Edom hendak memberontak Demikian juga di bagian utara ada kerajaan Damsik Yang juga hendak memberontak Salah satu cara dipakai oleh Salomo dengan pernikahan Demi kepentingan politik Salomo mengambil putri Firaun menjadi istrinya Sehingga Mesir negara kuat tidak akan mengganggu Salomo Dari satu Raja-Raja tiga ayat satu Demikianlah masing-masing putri dari kerajaan sekelilingnya Diambil Salomo menjadi istrinya Tetapi istri-istri di luar Israel ini Masing-masing membawa dewa-dewa mereka Masing-masing membangun Tugu Atau mesbah atau kuil kecil agar mereka tetap menyembah Dewa-dewa negeri asal mereka Dan Salomo memperkenankan itu dilakukan oleh istri-istrinya Pada masa tua Salomo Oleh istri-istrinya ini dengan kekuatan cinta romantis Dan dirahi telah mencondongkan hati Salomo Sehingga berpaling meninggalkan Allah Israel Dan turut menyembah kepada berhala asing itu Sudara-sudari ternyata kerajaan Israel jatuh Dari tangan Salomo Bukan karena serangan kerajaan bangsa lain Tetapi kerajaan itu pecah menjadi dua Oleh orang dalam Yaitu Yerobeam Dia adalah pembantu Salomo yang cerdik Kita bisa lihat dari satu Raja-Raja 11 ayat 26 dan seterusnya Keruntuhan kerajaan Israel Ada dalam perkenanan Tuhan Terutama karena Salomo telah meninggalkan Tuhan Dia membangun tugu-tugu penyembahan berhala Dengan cara hidup Salomo seperti itu Maka tidak berlebihan Kalau kita sebut kebodohan Raja Salomo Hanya karena Tuhan telah berjanji kepada Daud Yang berintikan Keturunanmu Yaitu keturunan Daud Takkan terputus Dari tahta kerajaan Israel Karena itu Janji Tuhan Maka Rehabiam Putra Salomo ini Menjadi Raja Israel Di selatan Cinta yang menjadi tonggak utama Untuk pernikahan Sangatlah didambakan Tetapi tidak selamanya Cinta itu buta Justru cinta itu melek selebar-lebarnya Seperti cinta melek melihat popularitas Maka jadilah sebuah pernikahan Karena cinta melek melihat harta Jabatan Gengsi Maka membuahkan pernikahan Semua alasan ini bisa terjadi Dan tidak salah Tetapi disayangkan Seperti Salomo Oleh istri-istrinya itu Mencondongkan hatinya Menyembah kepada berhala Yang dibawa oleh istrinya Sekarang Yang harus terjadi Adalah Hati suami Dicondongkan Oleh istri Menyembah Kristus Dan dari hati istri Dicondongkan oleh suaminya Kepada Pengenalan akan Yesus Juru Selamat Itulah Dambaan kita Mari Kita aplikasikan renungan ini Dengan pokok berikut Pertama Menurut Anda Mengapa hati Salomo Meninggalkan Tuhan Ikut berhala Yang kedua Bagi yang sudah menikah Cinta melek apa Yang menjadikan pernikahan Anda Yang ketiga Yang belum menikah Cinta melek apa Yang Anda cari Untuk Pernikahan Anda Mari Berdoa Bapak sorgawi Sumber Segala hikmat Kami mohon roh kudus Karuniakan kepada kami Hikmat Untuk menemukan cinta Kepada sesama Khususnya Untuk mempersatukan Suami istri Dalam pernikahan Roh kudus menolong kami Sebagai suami Atau sebagai istri Untuk menghangatkan cinta Yang bersumber Dari cinta kasih Kristus Demikianlah doa kami Dalam nama Jezus Amin Pert infinitам Terima kasih Dari cinta Kepada sesama Terima kasih.